Intro Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman ketemu di Shihab Shihab edisi Ramadan Saya dan Abi Quresh Shihab Hari ini kita mau belajar sama Abi Abiku Surah Al-Kafirun Al-Kafirun Ini rasanya surah yang juga populer Terutama kalau misalnya Kita bicara dalam konteks toleransi Pasti ada salah satu dari ayat di surat Al-Kafirun ini Yang dibahas Itu kemudian selalu dibahas Tapi selain itu Abi Quresh Apa yang bisa tema utama Kalau kita bicara surat Al-Kafirun Tema utamanya itu Adalah Kewajiban konsisten Melaksanakan Ajaran masing-masing Kita Umat Islam Mari konsisten Jangan mau Mencampur Adukkan Agama Pluralisme agama Tidak ada Yang ada Pluralisme kemanusiaan Tapi kalau agama Biarlah masing-masing Menganut kepercayaannya Tidak usah memaksakan Orang lain Untuk menganut Agamanya Dan Hormatilah mereka Itu tujuan dari ini Surah ini turun Setelah sekian lama Nabi berda'wah Sebenarnya Sebagian tokoh-tokoh Kaum musyrik itu Menyadari Bahwa memang Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini Baik Sampai-sampai ada diantara Mereka berkata Seandainya ini bukan Agama dari Tuhan Maka ini adalah Pengajaran akhlak Yang paling kita butuhkan Jadi mereka memiliki Kegaguman Itu Salah seorang yang Datang kepada Nabi itu Ketika mendengar Ayat Al-Quran Dia bilang Saya tidak bisa Membayangkan Betapa indahnya Kalimat-kalimat Tetapi di sisi lain Mereka enggan Meninggalkan Kepercayaan Nenek moyangnya Jadi apa yang Mereka lakukan Datanglah kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Menawarkan solusi Mari Kami menyembah Tuhanmu Sebulan Kamu menyembah Tuhan kami Sebulan Sehari Mereka anggap Itu kompromi Itu anggap Kompromi Maka turunlah Ayat ini Menyatakan Kul Ya ayuhal kafirun La awud Mata abudun Dan seterusnya Saya tidak menyembah Apa yang kamu sembah Kamu juga tidak akan Menyembah Apa yang saya sembah Dan sebagainya Sebelum lanjut Nabi ingin Menggaris bawahi Bahwa Al-Kafirun Yang dimaksud Di sini Adalah Empat orang Yang datang Membawa Usul Tersebut Karena di sini Kita akan Temukan nanti Pernyataan Kamu tidak akan Menyembah Apa yang saya sembah Dan Ternyata Sebagian orang Kafir Pada masa Turun Ayat ini Akhirnya masuk Islam Dan baik Keislamannya Karena itu Ini hanya Ditujukan Pada empat Orang itu Ya ayuhal kafirun Baru Diberikan Setelah itu Prinsip-prinsip Dasar Yang harus Menjadi pegangan Setiap muslim Dan sejarah Juga menunjukkan Bahwa Keempat orang itu Memang mati Tidak dalam keadaan Islam Jadi bukan berarti Karena kemudian Ini kerap kali Ayat ini Khususnya ayat yang pertama Kuliah ayuhal kafirun Katakanlah Hai orang-orang kafir Jadi kemudian Digunakan menjadi Alasan bahwa Kita boleh Memanggil orang Di luar Islam Sebagai orang kafir Betul Itu yang keliru Karena mereka Tidak faham Ini Bahkan ada Ulama besar Namanya Digelar dengan Al-Imam Fakhruddin Dia membahas Mengapa Ayat ini Menggunakan Kata Kul Sebenarnya Kalau Abi misalkan Berkata pada Nana Sampaikan Sama adikmu Abi tidak bisa Datang hari ini Untuk Menyampaikannya Kan tidak perlu Mengulangi Katakanlah Sampaikan Begitu juga Mestinya Nabi itu Langsung aja Eh La'abunumata'abunum Tidak perlu ada Pakai Kul Ya'ayuhal kafir Mengapa begitu Imam besar ini Mengatakan Begini Sebenarnya Ajaran yang Diterima Nabi Muhammad Itu Adalah ajaran Yang sangat Toleran Bahkan Tidak Menyapa Orang-orang Mushrik Yang berbeda Agama itu Dengan sapaan Yang menyakitkan Hati mereka Bahkan Abi Muhammad Tambahkan Terkadang ada Ayat Yang seakan-akan Berpihak Lebih baik Terhadap mereka Daripada terhadap kita Abi ambil contoh Kul Inna Aw Iyakum La'alah Hudan Aw Fi Balalim Mubin Katakanlah Wahai Muhammad Boleh jadi kami yang benar Boleh jadi kami yang salah Boleh jadi kami yang salah Boleh jadi kami yang benar Kul Katakanlah Tuhan yang akan Menhimpun kita Kelak Di hari kemudian Kemudian Kalian Tidak akan diminta Mempertanggungjawabkan Dosa-dosa kami Kami tidak Diminta Mempertanggungjawabkan Apa yang Kamu kerjakan Coba kita lihat Kita tidak berkata pada mereka Dosa-dosa kami Itu Dosa-dosa merujuk pada kita Apa yang mereka lakukan Apa yang mereka lakukan Tidak langsung kita judge Bahwa itu dosa Begitu Jadi Sewaktu turun Ayuhal kafirun Nabi Boleh jadi Merasa Ini kok beda Dengan yang lain Saya selama ini disuruh Mengucapkan kata-kata yang halus Tidak mencercah bagaimana Maka turun Katakanlah Bahwa yang menyuruh saya ini Tuhan Tuhan Yang maha mengetahui Hati setiap orang Dan maha mengetahui Apa dia Kufur Kekufurannya Membawa kematiannya Atau tidak Bukan kamu Kamu jangan berkata Ayuhal kafirun Ya tau Jangan berkata Ayuhal kafirun Bahkan nabi pun Dilarang Untuk Menggunakan kata kafir Pada orang-orang yang Walaupun sebenarnya Substansi amalan mereka Kekufuran Tetapi Kata kafir itu Digunakan oleh Al-Quran Untuk Siapapun yang menutup Kebenaran Atau Yang Digunakan untuk sesuatu Yang menggambarkan keburukan Jangan Jangan Ucapkan buruk Kepadanya Apalagi menghukum Seorang bahwa kafir Boleh jadi Dia nanti masuk Islam Lebih baik Islamnya Dari anda yang Nah jadi Itu sebabnya Ada kata kul Itu salah satu sebab Kenapa ada Ya ayuhal kafirun La abudu Mas abudu Saya tidak menyembah Apa yang kamu sembah Ibadah itu apa Ibadah itu Adalah Ketundukan Maksimal Terhadap Sesuatu Yang tidak Diketahui Hakikatnya Sehingga Yang tergambar Dalam benak Hanya Seorang hamba Di hadapan Dia yang Maha kuasa Karena itu Seorang yang Tunduk pada Raja Penguasa Tidak dinamai Beribadah Kepadanya Seorang yang Mencintai Cinta siapapun Tidak dinamai Dia beribadah Karena Ibadah itu Ditujukan Ketundukan Yang Sempurna Kepada Zat Yang kita Tidak Tak Maka Itu Ibadah Kata Ibadah Ini Terambil Dari Kata Abd Abd Itu punya Tiga Makna Yang pertama Alat Ketika kita Berkata Ia Iyakan Abudu Kepadamu Kami Mengabdi Kepadamu Kami Menjadikan Diri kami Abdi Kami ini Alatmu Kamu Apakan Ajak Kami Kiriman Semua orang Punya Tugas Tuhan Memberikan Dia tugas Tugas Yang Dia harus Laksanakan Kita Abdi Abdi Negara Itu Alat Negara Yang kedua Abdi Itu berarti Terambil Dari akar Kata Yang Bermakna Pohon Yang Memiliki Aroma Yang Harum Kalau Anda Menjadi Abdi Abdi Negara Atau Abdi Siapapun Harus Memberikan Aroma Yang Harum Pada Lingkungan Anda Abdi Itu Adalah Hamba Sahaya Hamba Sahaya Itu Tidak Memiliki Apa-apa Kalau Dia Mau Bertindak Mau Melangkah Harus Seizin Tuhannya Karena Itu Jangan Melangkah Kecuali Berkata Insya Allah Kalau Diizinkan Itu Alah A'bud Mata A'bud Tidak Aku Tidak Mengabdi Apa Yang Kamu Sembah Oke Abiku Bahwa Kemudian Ayat-ayat Ini Diakhiri Dengan Bagi Kamu Agama Kamu Bagiku Agamaku Allah Tidak Ingin Memaksa Seseorang Memeluk Islam Wama Umiru Illa Li Abud Allah Mukhlisina Lah Mereka Itu Tidak Diperintahkan Kecuali Menyembah Allah Secara Tulus Karena Itu Kalau Dia Tidak Percaya Tuhan Tentas Mau Menyembah Allah Tidak Usah Harus Tulus Jangan Dipaksa Jangan Diiming Silahkan Lakukan Apa Yang Kamu Anggap Benar Kalau Itu Agamamu Dan Biarkan Saya Melakukan Apa Yang Saya Anggap Benar Dan Itu Agamaku Mari Kita Berjalan Berdampingan Tanpa Bermusuhan Dan Tanpa Saling Menggaguh Itu Simpulan Dari Surat Al-Kafi Terima kasih Terima kasih Sudah menyaksikan Teman-teman Insyaallah Bermanfaat Untuk Kita Assalamualaikum Terima kasih